Intro Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhacir Effendi meninjau langsung dan penyerahkan bantuan sosial tunai atau BST di Kabupaten Madiun, Jumat Siang. Penyaluran BST ini dilaksanakan di kantor pos ngelamus. Di Kabupaten Madiun, ada sebanyak 6.262 keluarga penerima manfaat atau KPM yang menerima BST tahap ketiga. Mereka merupakan data susulan warga miskin baru. BST yang mereka terima langsung dirapel tiga tahap, sehingga masing-masing KPM menerima sebanyak 1,8 juta rupiah. Hal ini karena di tahap 1 dan 2, mereka belum tercatat sebagai KPM BST. Dalam kesempatan ini, Muhacir Effendi juga menceritakan beberapa daerah yang masih mengalami kendala dalam menyalurkan BST. Antara lain di beberapa kabupaten di Papua dan Papua Barat. Permasalahan yang paling menonjol di sana adalah sulitnya pendataan calon penerima, karena lokasinya yang terpencil dan sulit dicangkau. Menurut Muhacir Effendi, pendataan BST di wilayah tersebut dilakukan oleh komunitas atau marga agar tepat sasaran. Menurut Muhacir Effendi, pendataan BST di wilayah tersebut dilakukan oleh komunitas atau marga agar tepat sasaran. Mengingat, sebagian masyarakatnya belum memiliki nomor induk kependudukan atau NIK. Bahkan PT. POS Indonesia harus melakukan perjalanan hingga satu minggu lebih untuk mencapai perkampungan saat menyalurkan BST. Menurut laporan Pak Bukwati, di sini sudah jalan dengan baik. Dan terus ada penambahan-penambahan warga yang sebelumnya belum tercarat. Dan ini memang sesuai dengan perintah BST. Jadi Bapak Presiden waktu pembagian BST ini, bantuan sosial guna ini, beliau menyampaikan kokoknya. Bapak Presiden waktu pembagian BST ini, Bangso Online TV, Madiun.